Gempa bumi berkekuatan 4,9 skala Richter yang terjadi di perairan Laut Lepas Marado atau Pulau Jejudo pada pukul 5 lewat 19 menit sore hari Selasa kemarin dinyatakan sebagai gempa bumi yang terkuat yang pernah melanda Pulau Jejudo selama ini. Terlebih lagi, gempa bumi berkekuatan lebih dari 4,0 skala Richter di perairan Laut Lepas Pulau Jejudo terdeteksi untuk pertama kalinya. Hingga saat ini, gempa bumi berkekuatan lebih dari 3,0 skala Richter telah terjadi sebanyak 7 kali di perairan Lepas Pantai Pulau Jejudo dan gempa berkekuatan lebih dari 4,0 skala Richter untuk pertama kalinya melanda Pulau tersebut. Menurut analisis tentang gempa bumi yang sebelumnya pernah terjadi di sekitar Pulau Jejudo, terlihat segmen patahan bumi atau sesar di arah utara selatan di kedua sisi pulau. Demikian, gempa bumi kali ini juga tampak terjadi karena sesar-sesar bergerak secara horizontal bukan vertikal ke arah utara dan selatan. Sejauh ini, zona sesar Yangsan telah dianalisis memiliki potensi seismik yang tinggi di semenanjung Korea. Faktanya, di wilayah sesar ini, telah terjadi gempa bumi berkekuatan 5,8 skala Richter di kota Gyeongju pada tahun 2016 dan gempa berkekuatan 5,4 skala Richter di Pohang pada 2017. Kedua gempa bumi tersebut mencatatkan rekor sebagai gempa pertama dan kedua terbesar dalam sejarah Korea. Setelah gempa bumi mengguncang wilayah tersebut, penelitian menunjukkan sesar tersebut aktif. Demikian pula, para ahli menyerukan perlunya penelitian terkait secara seksama karena gempa bumi yang kuat dapat mengaktifasi sesar-sesar di perairan lepas pantai Pulau Jejudo. Terima kasih telah menonton!